Menteri SDM Ignatius Jonan telah mengeluarkan keputusan Menteri yang mengesahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik ataupun RUPTL periode 2017-2026. Dalam RUPTL tersebut target bauran energi untuk energi baru terbarukan lebih dari sebelumnya 19,6% menjadi 22,5% pada 2025. Membangkit batu bara pada 2025 ditargetkan 50% dari total energi primer. Gas 26% dan BBM diharapkan hanya kurang dari 0,5%. Pada 2019 diharapkan pembangkit yang sudah beroperasi sebesar 70 gigawatt. Tidak hanya pembangkit, RUPTL terbaru juga menetapkan target pembangunan transmisi dan gardu induk.